berikutnya aku akan memasak Bihun, yang aku pakai adalah Bihun Capurung Hong, ini terbuat dari tepung beras dan pati jagung dan ini tidak akan aku rebus, melainkan direndam di air panas nah ini airnya sudah aku didihkan kemudian akan aku matikan dulu untuk merendam mie-nya selama 2 menit saja hingga mekar dalam satu kemasan ini ada 4 pitch seperti ini jadi diseduh saja ini biarkan selama 2 menit tanpa direbus nanti dia akan melengak ya setelah 2 menit seperti ini selesnya, ini sudah lembut, bisa diangkat, ditiriskan, kemudian dimasak mirbus atau mie sedangkan disini aku sudah menumis bumbu dan aku kasih air kaldu ya, bisa dilihat nanti di deskripsi box kemudian masukkan mie-nya, ini mie yang sudah ditiriskan jadi harus langsung dimasak ya, ketika tadi sudah mekar, harus langsung dimasak agar tidak bedoh diaduk sebentar, diberi daun bawang dan daun seledri yang banyak agar segar rasanya ini nanti dimakan dengan telur ceplok dan sosis atau udang, enak sekali aku buatkan telur ceplok seperti ini, menggunakan api yang sangat kecil, wajan teflon, kemudian minyaknya sedikit, pakai 1 sendok teh saja seperti ini penyedia, dimakan dengan acar, berlaut telur ceplok oke, selamat mencoba ya, bye selamat menikmati